Sederhananya begini, pengajian ini Pengajian ini membahas tentang karunia Allah Waktu disini yakin, kenapa keluar jadi gak yakin lagi Waktu disini yakin nih rejek itu Allah yang bagi Bahwa setiap kali kita menolong orang Pasti dilihat Allah dan kembali ke kita Tapi pas ke bawah tetap penawar Padahal yang dibeli tukang bandros Untungnya cuma sedikit, kenapa jadi kurang yakin Ini seperti cahaya nih Ilmu itu cahaya Tapi tidak mempang ketika hati kita memang sangat banyak kecintaan lain di hati kita Selain ingin jadi dekat dengan Allah Itulah sebabnya pernah dibahas Kenapa di majlis ilmu banyak yang datang tapi perubahannya itu sedikit Tidak sebanding Karena itu tuh melepas yang ada di hatinya tuh susah Megang saja Kalau udah sebel ke seseorang, sebel dipegang terus Jadi hatinya tuh penuh oleh kesebelan Tersebeli Penyebalan Tersebal-sebal Oh iya Berapa banyak orang yang kalau tidak suka ke seseorang Hatinya penuh oleh ketidaksukaan Sebel ke tetangga itu saja yang dipikir Tidak lepas Seneng ke sesuatu tidak lepas Kalau di Darul Tohid sekarang sedang tren sepeda Jadi dimana-mana tuh kelihatan wajah tuh seperti sepeda Lihat perdaan Kalau pakai roda bagus Sepeda lagi, sepeda lagi Makin penuh oleh sepeda Tidak nyambung ke Allahnya Ilmu yang banyak dalam pengajian Tidak akan masuk tuh ke hati Karena memang hatinya sudah keburu dipenuhi Dan tidak mau lepas Baik senang maupun sebel Makanya harusnya lepaslah Dan hati ini haknya Allah Bukan tidak boleh mencintai Tidak boleh, bukan tidak boleh menyukai Tapi jangan megang Jangan lengket Ingat teori mikropon ini Ini mikropon bagus nih Mahal Lihat warnanya aja Bagus, mahal Saya suka, manfaat Tapi tetap Mikropon ini saya tidak mau Melekat di tangan saya Sebab kalau melekat repot Apalagi melekat di bibir saya Ada waktunya dipegang Ada waktunya disimpan Benar? Nah itu dia Kalau melekat terus di hati Nempel Lengket Tidak lepas-lepas Nah Allah Yang mahat tahu hati kita lengket dengan sesuatu Tidak bisa kita punya nikmatnya Yakin ke Allah Harus belajar melepas Lengketnya di hati dengan apapun siapapun Karena Allah Karena Allah cemburu Begitu Biasa saja Dunia berikut isinya tidak boleh Dan masuk pendamping hidup Cinta boleh Tapi tidak boleh mendominasi terus-terusan Di hati Udah tidak ada bahagianya Terisak Tidak boleh ada yang mengalahkan Allah di hati kita Ingat sesuatu Langsung ingat siapa? Om Ingat definisi stres Alat kita apa? Orang stres itu Kebanyakan mikir Kurang Zikir Harusnya bagaimana? Ini baru yang datang ya Banyak-banyak ngaco Harusnya banyak zikir Kurang mikir Tidak pernah ada pelajaran itu disini Harusnya Tiap mikir Jadi Jangan ngarang ya Bu ya Tiap mikir Apapun Harus jadi Zikir Karena apapun Pasti milik Allah Pasti dalam kekuasaan Allah Pasti takhluk kepada kehendak Allah Apapun Apapun Siapapun Gitu Ayo ah Mulai Jangan suka Ngedelay Ingat ke Allah Pokoknya Kalau sudah tidak nyaman Udah gak enak Gak enak Nah ini Allah nih Hati kita tuh Dibulak baliknya oleh Allah Hualadzi Angzalas Sakina Dialah Allah Yang menurunkan Sakina Di hati orang Yang beriman Jadi Allah kan Mahatau Isi hati kita Wa'asiru kaulakum Awijharubi Innahu Alimum Bidati Sudur Al-Mulk Ayat 13 Mau engkau Rahasiakan Wa'asiru kaulakum Kata-katamu Atau Engkau Jaharkan Seperti ini Allah tahu Isi hati Wa'u'alimum Bidati Sudur Dalam surat Al-Hadid Ayat 5 Wa'u'a ma'akum Aynama Kuntum Wallahu Bima ta'amaluna Basir Dan Allah Wa'u'a ma'akum Dan dia bersamamu Dimanapun Engkau berada Dan Allah Maha melihat Apapun yang Engkau kerjakan Lanjut Lanjutnya Wa'u'alimum Bidati Sudur Dan dia mengetahui Apa yang ada Di dalam hati Jadi Allah tahu Hati kita Lagi diisi oleh Apa Siapa yang memenuhi Kita pasti mikir Pasti punya keinginan Pasti punya harapan Dan segera Ke Allah Ingin sesuatu Ke Allah Karena Pemilik yang Kita inginkan Pasti Allah Dan terjadinya Ketemu dengan kita Yang kita inginkan Dengan izin Allah Dan yang terbaik Itu yang paling tahu Hanyalah Allah Yang kita inginkan Belum tentu Yang terbaik Makanya yang paling penting Kita minta ke Allah Dipilihkan Yang terbaik Bukan yang terbaik Menurut kita Yang penting Yang terbaik Menurut Allah Yang terbaik Terima kasih.